Halo Ixayus, zaman sekarang siapa sih yang gak kenal sama sosok Ibu Kartini? Sosok perempuan indah yang begitu dipuja oleh banyak wanita Indonesia. Kerap dipanggil Ibu Indonesia karena biolah yang menyemakan derajat para wanita Indonesia hingga sama seperti laki-laki. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau merupakan salah satu keluarga dari bangsawan Jawa. Ayahnya yaitu Raden Mas Adipati Arioso Sroningrat dan ibunya bernama M. Angasirah yang merupakan anak dari Kiai di Jepara. Kartini menempuh pendidikan di ILS selama 12 tahun. Dan selama bersekolah di sana, beliau belajar bahasa Belanda. Karena bisa bahasa Belanda, beliau kerap mengirim surat kepada teman-temannya di Belanda. Bahkan beberapa tulisan dari Kartini pernah diunggah di majalah The Holland Shea Lily. Seperti yang kita kenal di sosial media, Kartini bukan hanya seorang pejuang emansipasi wanita, tetapi juga merupakan seorang seniman. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu lukisan mawar yang dibuat saat beliau berumur 17 tahun. Salah satu contoh perjuangan R.A. Kartini dalam bidang pendidikan yaitu mendirikan sekolah khusus wanita. Kartini School atau sekolah Kartini didirikan oleh Yayasan Van Deventer di beberapa tempat untuk mendidik para wanita zaman dahulu. Awal mula berdirinya sekolah ini yaitu pada tahun 1912 di Semarang. Kartini percaya bahwa emansipasi wanita harus dimulai dari pendidikan. Maka dari itu, beliau sangat menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pendidikan yang layak. Pemikiran Kartini tentang emansipasi ini sangat penting bagi perkembangan keminisme di Indonesia. Dan oleh karena itu, beliau disebut sebagai salah satu tokoh perempuan terpenting dalam sejarah Indonesia. Dari sosok Kartini ini, kita belajar bahwa jangan pernah memandang diri kita sendiri rendah hanya karena kita seorang perempuan. Semua bisa kita lakukan asal memiliki keinginan yang kuat untuk menggapainya. Kartini membuktikan bahwa kita perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengejar mimpi dan cita-cita yang kita mau. Thank you so much for all exiles yang udah nonton. Semoga apa yang tadi gue sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Bye-bye! See you next time!